Kita pertama teragreditasi unggul, agreditasi institusi. Kemudian kita memiliki 43 krodi. Dari 43 itu 24 krodinya teragreditasi unggul. Dan lainnya itu baik sekali. Alhamdulillah posisi kita selalu berada di dalam tiga besar pergelangan tinggi swasta nasional. Jadi kita selalu bersama-sama dengan Ubinus dan Telkom itu beberapa kali menunggu pemberingkatan yang dilakukan oleh Habistik Dikti maupun oleh Wibometrik. Jadi pemberingkatan yang dilakukan oleh sistem internasional. Alhamdulillah kita berada di situ. Potensi ini menjadi sangat luar biasa. Dikarenakan kami juga bertiga itu tidak jauh-jauh amat dengan beberapa perbuahan tinggi negeri berada pada rangkang 500. Pertanyaan kami juga bertiga itu tidak jauh-jauh amat. Pertanyaan kami juga bertiga itu tidak jauh-jauh amat. Pertanyaan kami juga bertiga itu tidak jauh-jauh amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di Kanal Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gajah Mada. Wawancara ini menurut rencanakan kami bukukan, meneruskan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus UGM, yaitu Prof. Dr. Insinyur Gunawan Budianto MP IPM. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Apa kabar Prof? Alhamdulillah, sehat Bapak. Prof Gunawan ini lahir di Yogyakarta 20 November 1960. Prof, mungkin bisa dimulai dengan cerita ketika kuliah S1 Prodi Ilmu Tanah di UGM, kemudian S2 Ilmu Tanah di UGM juga, akhirnya S3 di Universitas Pajajaran. Kemudian menjalani program profesi Ingenior dan melimpis karir di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pernah menjadi Wakil Rektor, dan saat ini menjadi Rektor. Silahkan, Prof. Terima kasih, Pak Bapak Sadono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, waktu itu memang saya hanya lulus SMA, itu hanya ikut tes di UGM saja. Sehingga saya diterima di Fakultas Pertanian dan di 3 PAT dulu namanya, Pendidikan Aliteknik. Karena kebetulan antara kecintaan saya kepada tanaman dan hal-hal yang berbau dengan mekanik, itu saya sangat menyukai. Karena dua hal. Pertama, ibu saya adalah penggemar anggrek dan dia punya banyak koleksi anggrek, sehingga sejak kecil saya tertanam cinta kepada tanaman dan media tanam. Karena memang anggrek itu keasikannya adalah bagaimana mencari kombinasi material yang bisa digunakan sebagai media tanam untuk anggrek. Nah, ternyata masing-masing jenis anggrek itu membutuhkan media tanam yang bervariasi, yang berbeda-beda. Nah, inilah keasikan saya membantu ibu, sehingga saya mulai tertarik kepada bagaimana media tanam ini bisa memberikan suatu daya dukung kepada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, karena kebetulan saya sering main di sebuah bengkel motor di dekat rumah, sehingga di samping juga tanaman, saya juga mulai menyenangi tentang permesinannya, tentang terutama motor bakar, sehingga saya ikut upak-putik di situ dan merasa tertarik sejak SMP. Nah, akhirnya setelah lulus SMA, pada tahun 1979, saya hanya mendaftar di dua jurusan itu. Pertama, pertanian, dan yang kedua adalah PAT, Pendidikan Alih Teknik, kalau sekarang Vokasi Teknik Mesin. Nah, akhirnya saya diterima di kedua-duanya, tetapi akhirnya ibu menyarankan agar masuk saja ke pertanian, karena memang ini banyak dipentingkan dan dibutuhkan orang banyak. Nah, akhirnya saya kuliah di pertanian, dan ketertarikan saya kepada media tanam, terutama media tubuh tanaman, yaitu tanah semakin besar. Semenjak saya mendapatkan mata kuliah dasar ilmu tanah, yang perspektifnya itu dari geologi. Bagi kami, mahasiswa, gajah pada semua, Dari pengetahuan geologi, kemudian batuan, kemudian pelapukan, dan menjadi tanah dengan berbagai macam klasifikasi dan tingkat daya dukungnya atau kesuburannya. Sehingga saya dari tingkat persiapan, kemudian semester tiga dijuruskan dan saya memilih jurusan ilmu tanah atau Departemen Ilmu Tanah. Kekasikan saya terhadap media tanam ini sempat membuat saya lupa kepada kecintaan saya kepada mesin motor bakar. Jadi mesin-mesin yang motor berdua itu sedikit terlupakan. Apalagi ada satu proses pengajaran yang luar biasa di Departemen Ilmu Tanah, yaitu mahasiswa waktu itu memang sangat jarang yang ingin masuk Departemen Ilmu Tanah. Tapi Alhamdulillah saya mendapatkan wahana pembelajaran yang sangat luar biasa, terutama melihat perspektif tanah sebagai salah satu sistem yang ada di alam. Waktu itu filosofi tanah sebagai satu sistem yang kinamis dari Prof. Tejo Yuwono sangat lekat di pikiran saya. Dan satu keuntungan bahwa teman-teman yang kuliah di Departemen Ilmu Tanah Pertanian UGM itu diberi kesempatan untuk membantu dosennya penelitian yang survei. Alhamdulillah saya sudah puluhan kali dilibatkan dalam sebuah proyek pembukaan areal pemukiman transmigasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Barangkali ini sebuah peristiwa yang saya pikir hampir mirip dengan konsep MBKM itu. Bagaimana mahasiswa itu didekatkan kepada masalah yang sebenarnya di lapangan. Nah, dengan pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh dosen kami melalui tim-tim survei kecil, itu membuat kecintaan saya terhadap tanah semakin besar. Bahwa sebetulnya karena semua bentuk kehidupan di bumi ini itu selalu berlatar di dalam kawasan lahan yang memiliki banyak keanekaragaman. Termasuk juga saya mulai mencintai lahan yang terbentuk dari sedimentasi bahan organik atau gambut. Kemudian juga saya diperkenalkan di proyek waktu itu P4S namanya, proyek penyiapan sawah di lahan pasang surut. Sehingga, ini luar biasa sekali. Ternyata masih banyak problem yang harus kita geluti. Sehingga saya cukup lama berasik masuk di situ. Nah, ada satu hal yang juga cukup menarik, bahwa ternyata perpuliahan di Departemen Ilmu Tanah itu bisa luwes. Jadi tidak harus sekarang, harus presensi tiap minggu dan sebagainya. Jadi kita diberikan keleluasaan untuk di akhir semester itu ikut survei. Kemudian kadangkala tugas-tugas yang tidak dapat saya kerjakan karena saya harus keluar Jawa, itu ternyata bisa digantikan dan nanti telah pulang dari survei. Proses pembelajaran yang learning by doing ini lah yang membuat saya semakin senang berada di Departemen Ilmu Tanah, apalagi sifat-sifat egaliter dari para dosen saya, para senior saya. Di situ ada Pak Derajat, ada Pak Azwar Maas, Pak Azwar Maas, ada juga Pak Sidik, Pak Sotik, Pak Marhum, dan juga ada, dulu ada Pak Pandang, Pak Pandang Almarhum juga, Pak Bambang Indro, Pak Bambang Indro. Hubungan egaliter itu tercerjalin dikarenakan kita berada dalam satu timbu di lapangan. Dan itu yang membuat saya ingin kembali sekolah memperdalam ilmu tanah di program Paskasarjana di ilmu-ilmu pertanian. Saya kembali mengambil S2 di jurusan ilmu tanah pada tahun 1997. Memang saya, S1-nya cukup lama, saya masuk 79 September, saya lulusnya itu Februari 85, artinya 5,5 tahun. Tetapi apa yang saya dapatkan selama 5,5 tahun itu adalah bukan textbook-orientasi, tapi experience. Field experience-orientasi yang sangat luar biasa. Bagi kami mahasiswa, gajah pada semua, ku berjanji memenuhi panggilanmu. Bagaimana proses dialog, bagaimana kemudian kami diberikan satu diskusi yang luar biasa di namanya Base Camp ya. Jadi pada saat di Base Camp itu kita juga segera diminta untuk menganalisis awal tentang sampling tanah yang kita ambil dan mulai diberikan pelajaran bagaimana mulai mencoba untuk melakukan proses mapping dengan beberapa karakterisi tanah. Jadi dasar mapping saja, membuat peta tanah hijau dan kemudian diskusinya seperti itu. membuat tiga minggu atau bahkan satu setengah bulan di hutan itu tidak berat bagi anak-anak, karena diskusinya itu dari day to day. Bahkan tidak mengenal waktunya. Proses pewarisan skill dan orientasi keilmuan terjadi begitu luar biasa. Akhirnya saya masuk lagi tahun 1994 sebagai mahasiswa pasca sarjana S2 dan terima saya tetap kepada hal-hal yang bersifat bagaimana meningkatkan produktivitas tanah. Jadi beberapa concern yang saya teliti itu sangat berhubungan. Jadi yang pertama tentang limbah belotong pabrik gula dari metodismo yang ternyata bisa kita olah, bisa kita manfaatkan sebagai salah satu sumber kupu. Nah kemudian S3 di UNPAD tahun 2006 setelah saya usai melaksanakan tugas kemanusiaan di Bebel Kampung di saat keempat Jogja tahun 2006 itu saya mendapatkan tawaran untuk mendapatkan beasiswa campuran antara Utrecht dengan ITB dan UNPAD. Dan Alhamdulillah itu diperuntukkan bagi teman-teman aktivis lingkungan dan juga teman-teman yang aktif di dalam disaster management. Nah Alhamdulillah saya termasuk yang dipanggil sehingga saya 2006 waktu itu baru selesai melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan di Bantul. Maka bulan Mei keempat Jogja pada bulan Juli itu saya harus berangkat ke Bandung untuk mulai ada orientasi penyamaan persepsi tentang keilmuan tanah dan kesimpulan. Dan lagi-lagi saya tertarik kepada bagaimana meningkatkan produktivitas lahan itu menggunakan bantuan organik. Jadi skripsi saya itu pengaruh limbah diasinon terutama senyawa organoposporus terhadap proses perombakan bantuan organik. Kemudian S2 saya mulai concern kepada bagaimana memanfaatkan bantuan organik ini kalau bagi orang awam itu limbah, tapi bagi orang pertanian khususnya orang ilmu tanah ini sebuah sumber daya yang harus dimanfaatkan. Dan saya mulai tertarik kepada lahan pasir pantai bagaimana meningkatkan itu dengan cara menggunakan limbah-limbah pertanian untuk kita olah menjadi salah satu bahan amelioran. Jadi lahan untuk bagaimana meningkatkan kualitas dan kemampuan dari lahan pasir pantai. Nah, kecintaan pada ilmu tanah juga kemudian saya ambil lagi tema lahan pasir pantai untuk mengambil S3. Dikarenakan memang kemudian ada syaratnya bahwa teman-teman yang mendapatkan bantuan beasiswa dari jutra itu betul-betul mendekati topik-topik lingkungan. Apakah rusak karena proses alam, apakah rusak oleh karena disaster, ataukah rusak oleh karena perilaku manusia. Nah, saya mengambil sama dengan S2, lahan pasir pantai yang diberlakukan dengan sumber bahan organik yang kita campur dengan kapupuk nitrogen. Kita melihat sejauh mana bahan organik ini bisa mempertahankan status nitrogen agar tetap berada di zona akar. Kita tahu bahwa lahan pasir pantai itu memiliki infiltrasi yang besar sehingga gerakan air gravitasi ke bawah itu cukup tinggi. Sehingga kalau tanpa dilakukan treatment dengan bahan organik, itu biasanya pupuk-pupuk itu akan justru mengalir ke bawah, keluar dari zona akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya, Prof. Dr. Mugifajar Pertiwata SHMU, mengucapkan jika hayu Universitas Kejahmada ke-73 tahun, teruslah menjadi pilar bangsa yang mencedaskan serta mencerahkan putra-putri Indonesia. Salam kaya sakti, lebih cepat, lebih pasti. Nah, saya kemudian menemukan satu hal yang luar biasa. Jadi, kita sangat paham bahwa bahan organik itu yang kita harapkan bisa kita gunakan itu adalah bahan organik dengan rasio C per N antara itu sampai tiga tahun. Nah, ternyata dari apa yang saya dapatkan, justru untuk lahan pasir pantai, itu kita tidak menggunakan bahan sumber bahan organik yang rasio C per N-nya itu rendah, tapi justru tinggi. Saya menemukan bahwa ternyata percampuran antara kombinasi antara ribu kandang, sapi, dan jerami, itu jauh lebih bisa memberikan efek positif yang lebih lama dibanding dengan kalau kita menggunakan bahan organik dengan rasio C per N, seperti apa yang dilakukan di lahan-lahan biasa. Nah, ini yang membuat saya terperangah bahwa ternyata jawaban terhadap petani selama ini mereka justru mencampur bahan organik, kotoran sapi itu dengan jerami mentah, dan ternyata efeknya juga lebih bagus, ternyata memang jerami mentah ini bisa mempertahankan proses dampak baik dari bubuk kandang. Dengan percampuran antara bubuk kandang dengan jerami mentah, itu ternyata bisa memperpanjang periode dekomposisi, sehingga efek positifnya itu lebih lama. Saya bandingkan dengan bubuk kandang yang kita berikan di lahan pasir pantai tanpa campuran jerami. Nah, ternyata saya melihat dari posisi status nitrogen di dalam zona akar, ternyata bubuk kandang yang kita berikan tanpa jerami mentah, itu hanya memiliki dampak positif antara paling lama tiga minggu. Tapi satu hal yang luar biasa, saya menemukan bahwa dengan percampuran jerami mentah yang lebih banyak, efek positif dari bubuk kandang itu bisa sampai menjelang pembungaan dari tanaman jagung. Sehingga teka-teki kita selama ini yang selalu secara teoritis mengatakan bahwa bahan organik dalam bentuk apapun juga yang terbaik itu ya rasio C per N-nya antara 20 sampai 30. Bahkan kalau perlu mendekati rasio C per N tanah, mungkin sekitar 15. Tapi ternyata saya menemukan kasus yang spesifik. Itu jawaban yang selama ini sudah dilakukan oleh petani. Bahwa dia mencampur jerami banyak-banyak itu akhirnya memperpanjang dampak positif dari bubuk kandang. Sehingga saya menemukan titik optimum dari rasio C per N itu adalah 48. Bukan 20 atau 30, tapi rasio C per N yang 48, sekitar 48, yang itu cukup mentah. Nah, di ujian disertasi pertama itu, 7 dari 10 profesor yang menguji saya menyatakan menolak temuan saya. Karena tidak sesuai dengan teori begitu, Bapak. Sehingga saya sempat bagaimana menyampaikan itu. Tapi kemudian saya dapat ide dari teman dari komunikasi UMJ, Mas, tolonglah praktek ini di syuting, di video. Akhirnya para petani yang mereka menanam suangka, menanam cabai merah keriting di pantai Bugel, di Kelomproko. Ini sangat terkenal sebagai sentra produksi produksi cabai merah keriting. Mereka saya syuting. Jadi pada ujian pertama, hasilnya tidak begitu bagus. Saya cuma diberi angka 7,2 dari skala 10. Artinya itu hanya B. saya sangat nervous, saya harus diberi waktu satu setengah bulan untuk kemudian mengikuti ujian tertutup yang kedua. Di ujian tertutup yang kedua itu, video saya sampaikan semuanya. Ini, Pak, mengapa mereka, walaupun tidak memiliki ilmu, tidak punya basic keilmuan tentang bahan organik dan proses dikomposisi, mereka menemukan ini. Bahwa ternyata yang diberi cerami dengan jumlah dua kali lipat, jumlah pupuk kandang, jadi perbandingan pupuk kandang satu, cerami mentah itu dua. Ternyata mereka mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Dan itu dipraktekan sampai sekarang. Lalu kemudian 7 profesor yang menolak temuan saya itu akhirnya geram juga. Kenapa ada bukti visual yang saya sampaikan. Dua di antara profesor itu akhirnya datang ke Jogja dan saya antar ke Pantai Bugel. Pantai Bugel itu pantai selatan Keluon Progo. Dan baru mereka kerja dengan tengah. Oke, Pak, ternyata Bapak benar. Ini satu hal, memang ada jurnal antara teori dan praktek. Dan oke, saya akan ajukan ke komiti ke komiti disertasi. Bapak, untuk minggu depan bisa ujian terbuka. Ini luar biasa sekali, Pak. Jadi saya sujud di sujud syukur di Pantai itu, Pak. Dua profesor langsung merekomendasikan minggu depan Bapak bisa ujian terbuka. Sehingga saya terkepok-kopoh mencari oponen, mencari penguji di luar. Alhamdulillah saya menemukan direktur Balai Penelitian Gambut dan kemudian Kepala Lembaga Penelitian Tanah LPT di Bogor. Mereka bersedia menjadi oponen, menjadi pembantah dari apa yang saya sampaikan. Tapi luar biasa sekali. Ini pengalaman saya bagaimana kemudian ternyata memang banyak khasanah keilmuan yang masih tersimpan di bumi kita dan belum sepenuhnya itu bisa kita kita angkat di dalam ruang perkuliahan. Kepala Lembaga Penelitian Tanah Pernah saya punya pengalaman juga, Pak Bambang Sudurno, ada salah seorang ahli tanah dari Belgia, minta dia antar, kemudian saya antar dia ke Monosari, mulai dari piungan, dari bawah, sampai ke Monosari, sampai ke pantai. Akhirnya Soil Taksenumibuk, yang itu sudah menjadi pegangan para pakar tanah seluruh dunia, itu sama dia dilempar. Ternyata ini belum masuk di sini. Banyak yang belum masuk, artinya di situ kita diskusikan bahwa dari satu bahan induk, ternyata dengan pengaruh iklim yang berbeda, dengan pengaruh topografi yang berbeda, itu bisa menciptakan terbentuk tanah yang bervariasi, yang berbeda-beda. Sehingga beliau mengatakan, ternyata Soil Taksenumibuk ini belum lengkap. Jadi luar biasa sekali. Dan akhirnya mereka melihat bahwa ternyata negara kita itu memang masih belum banyak teori yang bisa kita sosialisasikan. Artinya pengalaman para pakar tanah dan geologi di Indonesia ini memang jarang yang bisa terkonfirmasi secara internasional. sehingga teori-teori yang kita lihat sekarang ini itu lebih banyak bertumbuh kepada pengalaman para saintis Soil saintis yang berasal dari dunia barat. Itu, Pak, pengalaman. Bagaimana kemudian saya merasa lebih, apa ya, Pak, ilmu saya itu berguna. Ini yang membuat saya akhirnya saya tekun di situ untuk kemudian mengembangkan riset-riset di bidang lahan marginal sampai sekarang, Pak. Baik. Sekarang kita pindah ke karir Bapak sebagai pengajar, menjadi dosen, kemudian menjadi guru besar, pernah menjadi wakil rektor, dan akhirnya menjadi rektor UMD. Silakan, Pak, diceritakan. Begini, Bapak. Ada sebuah proses namanya klasifikasi tanah. Jadi bagaimana kita mulai melihat klasifikasi tanah itu dari karakteristik tanah, kemudian dari kapabilitas tanah, kemudian dia masuk ke urdomana, dia masuk ke urdomana, kemudian akhirnya masuk ke kelas apa. Ini ternyata, Bapak, manajerial perperluan tinggi itu mirip dengan itu, Bapak. Sehingga saya menemukan sebuah seni untuk memanajikan institusi ini menjadi sebuah institusi yang cukup maju. Nah, akhirnya dari otak kami yang sudah terformat dengan tata cara evaluasi lahan, itu kan sangat rapi, Pak. Termin-terminya sangat rapi. Dan ternyata, kalau kita melihat, Bapak, kalau kita coba buka burang dari BAN PT, itu persis, Bapak. Jadi burang-burang yang terdiri atas 9 standar itu, step-stepnya sama seperti kinerja evaluasi lahan dan kinerja klasifikasi tanah, Pak. Persis itu. Sangat rapi, sangat rigid, dan kemudian ada beberapa perseratan yang harus dipenuhi, kalau tidak dia masuk ke alternatif yang lain. Persis, Bapak. Itu yang kemudian ternyata saya bisa melakukan itu di dalam dunia manajerial perperluan tinggi. salah satu keberhasilan dari para pemimpin itu, pemimpin perperluan tinggi itu kan bagaimana, sejauh mana dia bisa memahami burang dari badan akreditasi nasional dan juga dari sistem akreditasi internasional. Misalnya seperti IJB, seperti ICIN, seperti kemudian juga banyak lembaga pemperingkatan yang ternyata cara berpikirnya itu persis, Pak. Seperti kalau saya melakukan evaluasi lahan, itu luar biasa, Bapak. Jadi itu yang kemudian akhirnya karena saya lebih banyak kemudian dilibatkan di dalam penyusunan Renstra, kemudian roadmap 5 tahunan dan roadmap panjang 25 tahunan itu membuat pekerjaan itu menjadi lebih tercata. Dan saya baru menyadari setelah Pak Harto turun, akhirnya saya mulai menyadari. Dulu saya ikut demo untuk menurunkan Pak Harto, mohon maaf ini Bapak, tapi ternyata setelah saya dikasih pekerjaan, tanggung jawab, ternyata repelita dan pelita itu memang yang paling cocok untuk membangun Indonesia, Bapak. luar biasa ini. Jadi sedikit ada rasa kebanggaan kepada almaklum Pak Harto yang lewat beliau ini, dia menata Indonesia lewat rangkaian jangka panjang 25 tahun, repelita, kemudian pelita pertama, pelita kedua, dan sampai pelita kelima. Begitu Pak Bambang. Alamu Pak Bambang. Alamu Pak Bambang. Alamu Pak Bambang. Nah sekarang kalau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dilihat dari indikator kinerja utama perguruan tinggi posisinya seperti apa Pak? Ya, kita pertama teragretasi unggul, agretasi institusi kemudian kita memiliki 43 krudi dari 43 itu 24 krudenya teragretasi unggul dan lainnya itu baik sekali Nah Alhamdulillah posisi kita selalu berada di dalam tiga besar perguruan tinggi swasta nasional Jadi kita selalu bersama-sama dengan Ubinus dan Telkom itu beberapa kali menunggui pemeringatan yang dilakukan oleh Kepistek Dikti maupun oleh Wibometrik Jadi pemeringatan yang dilakukan oleh sistem internasional Nah Alhamdulillah kita berada di situ Pak Nah potensi ini menjadi sangat luar biasa dikenakan kami juga bertiga itu tidak jauh-jauh amat dengan beberapa perguruan tinggi negeri berada pada rangkeng 500 kruan tinggi se-Asia Pak Jadi ini satu hal yang saya melihatnya itu adalah ada semacam siklus keteraturan cara berpikir dan bertindak dan itu saya dapatkan dari prosedur klasifikasi maupun prosedur evaluasi lahan Tidak boleh disimpangi Ini luar biasa Pak Jadi itu pembelajaran yang sangat luar biasa Baik itu kalau dilihat dari segi hasil Pak Lalu kalau dari segi program Apa saja yang diprogramkan oleh Bapak dalam memimpin UM Jogja Terima kasih Bapak Jadi kami dengan internasional networking kita ada 64 perguruan tinggi asing yang menjadi mitra kita ada di sekitaran ASEAN kemudian di Asia dan juga Eropa kami juga bersama dengan Princeton University di Amerika Nah akhirnya dari situ kita memiliki 8 program internasional Bapak yang ada beberapa program itu nanti bisa dilakukan dual degree dengan perguruan tinggi di Taiwan Kemudian juga berguruan tinggi di Korea Selatan dan summer school ini kita juga punya 6 summer school Jadi teman-teman terutama adalah tentang tropical disease itu biasanya pada bulan Juni-Juli itu teman-teman dari Eropa yang datang ke Jogja untuk mengikuti sekolah summer selama 3 minggu Jadi program kami yang terutama adalah bagaimana meningkatkan internasional atmosfer karena kami juga menyiapkan agar supaya mahasiswa kita tidak termajinalkan oleh isu-isu global dan Alhamdulillah banyak produk yang bisa kita banggakan misalnya seperti direktur Transjakarta itu adalah alumni kami Duta Besar Indonesia di Turki itu juga alumni kami Kemudian wakil Bupati Moranen juga beberapa satu lagi mungkin di Bangka Kemudian Alhamdulillah kita bisa mengantarkan 16 alumni kami mereka duduk di OJK Pusat dan ini selalu kita punya ada alumni gathering kita juga melakukan acara setiap tahun itu ada alumni award jadi mereka-mereka ini kita juga Bupati Lombok Timur itu juga alumni kami luar biasa sekali istri-istri dari Bupati Lombok Utara juga alumni kami Bukati Lombok Timur itu Pak jadi luar biasa ada yang sekarang ini kita akan mengadakan forum internasional untuk pertemuan internasional DINs yang disponsori oleh DAAD kita berkisah sama dengan UGM jadi separuh kegiatan itu nanti Februari Pak itu ada di UGM separuhnya ada di UMG dan kami juga menjadi salah satu listate university yang masuk ke dalam program Erasmus Plus untuk road safety training road traffic safety yang terdiri atas delapan perpuluhan tinggi delapan perpuluhan tinggi itu dua dari Indonesia alhamdulillah dua perpuluhan tinggi itu hanya diwakili oleh UGM dan UMG kemudian ada empat perpuluhan tinggi itu dari Filipina kemudian dari Malaysia dan dua lagi dari Eropa kami juga setiap tahun mengadakan ICCF jadi International Cultural and Culinary Festival ini diikuti lebih dari 30 negara Bapak dan peminat mahasiswa asing kami cukup tinggi Bapak tahun ini untuk penerimaan mahasiswa asing 2023 pendaftaran sudah kita buka mulai awal September dan akan kita tutup tanggal 30 Januari 2023 ternyata aplikannya sudah mencapai 3.242 padahal kita hanya mengambil setiap tahun mahasiswa asing itu 60 ternyata pendaftarnya sudah 3.242 kami semakin menyakini bahwa sebetulnya International Networking itu bagi sebuah perpuluhan tinggi itu menjadi sangat penting karena perhelatan dan silaturlahi internasional itu banyak memberikan manfaat yang luar biasa terutama benchmarking bagaimana UMG ini harus dikembangkan ke arah mana itu sangat dibantu oleh aktivitas dari International Networking begitu Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Baik luar biasa sekali Pak sekarang terakhir kami mau tanya apa yang Bapak sarankan kepada kampus ya terutama almam mater UGM kepada mahasiswa yang sedang belajar berdasarkan pengalaman Bapak yang begitu besar gitu ya banyak ilmu yang didapat dari lapangan pengalaman-pengalaman baru dan sebagainya mohon ke Pak UGM ini kan kampus kerakyatan Bapak jadi banyak dari para dosen itu juga kebijakan waktu itu yang justru menghadirkan sepertinya satu keharusan bagaimana kita menghadirkan problem di lapangan itu masuk ke dalam ruang kuliah sehingga waktu zaman saya KKN itu itu tiga bulan Pak tiga bulan saya ditempatkan di Biolali oleh karena itu saya melihat bahwa ini sebuah keberuntungan bagi bagi UGM ya artinya kurang apa lagi UGM ini sudah mencetak banyak puluhan ahli puluhan pakar yang bekerja di berbagai bidang bahkan kita boleh berbangga tentang calon-calon tokoh nasional itu kan semua produk UGM ada Pak Jokowi ada Anies Basvidan ada Ganjar Pranowo ada Erlangga saya pikir apa yang tidak diberikan UGM untuk bangsa ini saya pikir ini menjadi motivasi kita semua grup tagama dari berbagai anggatan untuk memberikan sumbangsih terbaik kepada bangsa itu yang saya pikir UGM ini satu-satunya perguluan tinggi yang nasibnya luar biasa baik kesempatannya luar biasa baik dan sumbangsihnya kepada bangsa juga luar biasa banyak saya pikir ini bisa menjadi motivasi kita bersama untuk bergerak bersama-sama kita untuk membangun bangsa dan negara ini Pak baik terima kasih sekali Prof. Dr. Ingen. Gunawan Budianto MPIPM Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta banyak sekali yang sudah disampaikan Jogjakarta Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang banyak yang sudah disampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat tidak hanya menambah pengalaman tapi juga menambah semangat dan motivasi saya bagi generasi muda terima kasih sukses terus Bro selamat-selamat Ingen Bapak Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Dr. Randos M. Taufik Hz. MHI Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia mengucapkan bergayu Universitas Gejamada ke-73 tahun teruslah bertransformasi menjadi rumah ilmu bagi putera-putri bangsa yang mendidik dengan mengutamakan karakter Pancasila Salam Kaye Sakti Lebih cepat Lebih pasti Terima kasih 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 Terima kasih.